Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kemudian untuk membahas dan menguji apakah masuk akal dan apakah program-programnya juga reliable sebenarnya dengan kebutuhan Indonesia akan energi sekarang Kita sudah ada Mas Ibaduddin Abdullah peneliti dari Indef Terima kasih Mas Ibad sudah datang dan kami masih menunggu kedatangan dari Mas Agus Sari Juru salah satu juru bicara dari tim Kampanya Nasional Jokowi dan Marif Amin Saya mau ke Mas Ibad dulu sebelum saya akan nanti kita akan uji nih bagaimana kedua kandidat Ya nanti Mas Agus juga akan menyusul kita Apa kondisi bagaimana kondisinya dan apa tantangan paling besar Kalau kita bicara mengenai persoalan energi nanti akan didebatkan di debat kedua nih Ya kalau kita melihat masalah energi saya pikir adalah sebuah isu yang sentral ya dalam hal pembangunan di suatu negara Misalnya kita selama ini ribut misalnya masalah trade defisi dan sebagainya rupiah melebar dan sebagainya Sebenarnya akar permasalahannya kan ada di energi karena kita belum mampu untuk mencapai kedaulatan energi Sehingga kita mengalami trade defisi yang sangat besar dalam hal kolom misalnya dalam hal trade dalam hal barang mungkin kita masih positif surplus Tapi dalam hal migas kita mengalami defisi ini artinya menjadi sumber permasalahan dalam hal rupiah dan ekonomi lainnya Justru menjadi beban ya energi itu menjadi beban kita Nah ini bukannya menjadi modal pendorong untuk kemajuan suatu ekonomi Tapi justru energi yang kita tidak dikelola dengan baik menjadi sumber permasalahan ekonomi lainnya Seperti rupiah yang sudah saya sampaikan tadi Jadi memang saya pikir ke depan masalah energi ini menjadi masalah sentral karena bagaimanapun konflik di berbagai dunia Utamanya adalah perebutan sumber energi Nah ini Indonesia tantangan ke depan besar Jadi saya mencatat ada beberapa isu dalam hal sektor energi Misalnya dalam hal pertama adalah dalam hal supply and demand ya Kalau kita bicara ngomong masalah supply berarti tentu kita bicara mengenai produksi Dan kalau misalnya kita bicara mengenai produksi maka tentu kita harus menganalisis dari sumber energi yang utama bagi Indonesia Misalnya katakanlah minyak Sudah sejak tahun awal 2000an kita sudah mengalami defisit dalam hal produksi dan konsumsi Jadi intinya kita lebih banyak konsumsi dibanding produksi gitu maksudnya? Akhirnya kita berubah dari negara net eksportir menjadi net importer Dan harapannya kan dari pemerintahan sebelumnya maupun dari Jokowi, SBI dan pemerintah sebelumnya Berharap lifting minyak ini mengalami peningkatan Sehingga bisa mengejar konsumsi yang memang secara alami memang terus mengalami peningkatan Tapi ternyata lifting minyak kita terus di bawah 1 juta barrel per hari Yang mana membuat kita mengalami gap dengan konsumsi yang mencapai lebih dari 600 ribu barrel per hari Yang ini membuat mau gak mau kita bergantung kepada impor minyak Nah kalau kita lihat data dari ataupun penelitian yang dilakukan oleh berbagai studi Misalnya saya mencatat bahwa negara yang memiliki ketergantungan dalam hal impor minyak Sangat memiliki risiko yang tinggi terhadap perubahan komoditas harga level global Jadi ada datanya menunjukkan bahwa negara yang mengalami ketergantungan terhadap impor minyak Ketika mengalami gejolak dalam hal komoditas harga global GDP-nya atau PDB-nya bisa turun sampai minus 0,56% Dan kita punya problem besar untuk masalah itu ya Dan kita punya masalah di masalah produksi minyak Apalagi tontakan selain masalah minyak yang menjadi masalah bertahun-tahun Kalau kita bicara pertama masalah supply Yang berikutnya adalah masalah demand Nah ini yang saya pikir jarang dibahas Karena kita selalu membahas masalah produksi-produksi-produksi Tapi kita belum melahas masalah konsumsinya Nah padahal konsumsi ini penting karena bagaimanapun minyak Ataupun energi lainnya adalah energi yang akan habis di suatu saat nanti Dan kalau misalnya kita tidak mengendalikan dari aspek konsumsinya Ya pada akhirnya kita akan terus menjadi negara yang bergantung kepada Energi-energi yang tidak terbarukan ini Solusinya ada dua Pertama adalah konservasi dalam hal menurunkan konsumsi energi Yang kedua adalah tentu mengembangkan energi terbarukan Sebenarnya Indonesia punya potensi yang sangat besar dalam hal energi terbarukan Mulai dari panas bumi, air Tapi sampai saat ini kita belum mengembangkan pada hal energi terbarukan ini Yang mungkin saya pikir ini menjadi isu krusial Untuk dijawab oleh para capres dalam debat nanti Dan menurut Anda karena sektor energi tadi berhubungan juga dengan GDP Dengan komunitas lain dan juga keuangan negara secara global gitu ya Jadi ini memang sangat penting untuk dibahas Dan juga apa strateginya untuk menjawab hal-hal atau masalah-masalah tadi yang Mas Imad katakan Kita akan break dulu, kita akan tanya kepada Bang Anggawira Dan juga nanti Mas Agusari usaha jadwal berikut Tetap bersama kami Baik Anda masih di layar Pemilu Terpercaya Dan kami masih menunggu kedatangan dari Agusari Jurubicara TKE Jokowi Ma'ruf Tapi kita tadi sudah mendengarkan pemaparan paling tidak Seper sepuluhnya lah, apa sepuluh persennya lah Apa pemaparan masalah dari energi kita Kita akan tanya sebenarnya Bagaimana Prabowo Sandi menjawab tantangan-tantangan Dan apa sih yang ingin paling pertama, paling utama ingin diselesaikan Kalau kita bicara mengenai energi Dua menit untuk Bang Anggawira Udah kayak debat presiden aja yang ada timer Kayak debat presiden berangnya ala-ala Pak Jadi menurut kami selama 4 tahun pemerintahan Jokowi saat sekarang ini Tidak punya konsep yang jelas mengenai kedaulatan energi Tadi sudah disampaikan oleh panelis terkait mengenai kedaulatan energi Ini kan adalah bagaimana daya tahan daripada suatu negara untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan energi yang ada di negaranya Seperti kita ketahui mengenai cadangan misalnya BBM sendiri ya BBM sendiri ini cadangannya sekarang hanya 20 hari, 18 sampai 22 hari Dan itu malah makin menurun dari era-era sebelumnya yang pada era sebelumnya pada era Orde Baru Misalnya itu bisa menyampai 60 hari Nah ini juga ini menjadi salah satu faktor juga yang menurut kami perlu dijadikan jalan solusinya Menurut kami adalah kurang seriusnya pemerintah dalam bagaimana memanfaatkan sumber daya alam kita Misalnya kelapa sawit dan lain sebagainya yang itu bisa dijadikan bahan bakar nabati Itu belum menurut Anda? Ya belum ada karena sebenarnya kalau sekarang program itu sudah berjalan Di saat harga kelapa sawit dunia itu anjlok Itu kan bisa dialihkan kepada bagaimana menjadi sebuah cadangan untuk bahan bakar nabati Walaupun memang kalau kita lihat juga di sisi lain misalnya kebijakan elektrisiti kita juga Bagaimana PLN menurut saya kurang bisa melakukan kerjasama baik dengan dunia usaha Ingin terlalu mendominasi padahal kan harusnya bisa mengajak stakeholder lainnya untuk bekerjasama dengan baik Bukan malah mengakuisisinya lebih dalam seperti itu Itu ya kemudian oke Mas Imad waktu waktunya masih ada tapi udah cukup ya Bang Angga ya Mas Imad ada apa yang ingin Anda pertajam kepada nomor 02? Sebenarnya saya pikir seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya Sebenarnya permasalahan energi itu pasti analisisnya dari demand dan supply-nya gitu Nah mungkin kita bisa analisis dulu dari supply-nya Saya pikir supply ini berkaitan dengan bagaimana produksi kita Dalam hal misalnya minyak gitu Kan kita sudah mengetahui bahwa lifting minyak ini susah naik lebih dari 1 juta barel per hari Nah ini yang saya pikir dari para capres ini perlu memikirkan gimana caranya Satu, investasi di sektor migas ini mengalami peningkatan Oke Nah ini tentu kan perlu ada ke paket kebijakan yang bisa mengundang investor untuk masuk ke Nah langsung saja ke pertanyaan Mas Imad Apa yang ingin Anda tanyakan kepada tim sukses? Nah ini saya pikir satu pertanyaan pertama adalah Apa sih sektor ataupun kebijakan apa yang akan dilakukan Agar menarik investor di, kita bicara pertama misalnya di sektor minyak Agar mau masuk ke Indonesia berinvestasi sehingga produksi atau lifting kita mengalami peningkatan Saya ingin garis bawahi dulu ya, tadi sudah saya singgung sedikit mengenai misalnya PLN gitu loh Bagaimana misalnya PLN mampu mengajak sektor swasta bisa ikut bergabung Kalau kebijakan sendiri dalam PLN itu ingin menguasai Bukan berpartnership secara berimbang Nah saya rasa hal-hal juga bukan hanya dalam konteks kebijakan makro Tapi secara teknik juga Pertamina, PLN, PGN dan lain sebagainya harus punya model-model kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak Public partnership itu bisa berjalan Seperti juga yang kemarin juga dikritisi misalnya di Jalan Tol dan lain sebagainya Bukan malah sekarang ini kelihatannya Indonesia seperti jadi negara sosialis Negara yang terlalu dominan Padahalkan dengan era seperti ini harusnya bisa mengajak sektor swasta Apalagi sektor swasta tentunya punya kemampuan atau keahlian yang lebih dalam hal tersebut gitu loh Oh ini saya rasa kita kerucutkan ke arah sana Dan kalau kita lihat ya dalam 4 tahun terakhir ini Tidak ada suatu kebijakan terobosan terkait sektor energi Contoh kalau pemerintahan sebelumnya kita kenal ada konversi energi Dari minyak tanah misalnya itu ke gas Nah ini sekarang ini malah belum ada Yang ada hanya bagaimana trik Kecurangan kalau saya lihat Pura-pura menghapuskan subsidi Dengan menghapuskan premium Ada pertalat ini kan sebenarnya akal-akalan aja Membodohi masyarakat gitu loh Yang faktanya gak ada Seolah bersubsidi hilang Premium bersubsidi hilang Seolah-olah pemerintah tetap pro kepada rakyat Tapi fakta di lapangannya gak ada gitu loh Ada yang bertanya Pak Pak Pak? Pertama terkait dengan tadi disebutkan masalah PLN ya Saya pikir memang salah satu masalahnya adalah di sektor hulunya ya Di masalah power generationnya Ini mungkin juga saya ingin bertanya mengenai Bagaimana ya Bagaimana investasi di power generation Terutama renewable energy Karena renewable energy seperti misalnya panas bumi kan Investasinya jangka panjang Bisa sampai 20 tahun Nah kira-kira apa kebijakan atau strategi yang akan dilakukan Agar investasi terutama di renewable energy Di sektor hulu listrik ini mengalami peningkatan Mungkin itu yang menarik untuk dia Betul-betul saya juga dari sektor swasta ya Dari pengusaha Pengusaha itu pada prinsipnya kan ingin ada sebuah kepastian Money back guarantee lah intinya Jadi kan bagaimana terhadap investasi-investasi yang nilainya besar dan jangka panjang dan long term itu Sebenarnya kan sederhana Ada PLN yang di sisi hilirnya ini menjadi take over Off taker daripada energy Nah sebenarnya tinggal ada sebuah skema bisnis yang bisa menguntungkan pihak swasta Dan menjamin labanya Walaupun tentunya labanya ROI nya harus ditaker Sehingga win-win juga Jangan sampai juga sektor swasta terlalu besar Pemerintah malah merugi Tapi selama ini yang kita lihat belum malah PLN yang saya lihat ini ingin masuknya lebih dalam gitu Ingin menguasai Padahal kan harusnya dia berkutat di transmisinya aja Tidak usah berkutat terlalu dalam di sektor hulunya Yang saya lihat kelihatannya seperti ini kebijakannya lawan OSL Sudah cukup menjauh kebutuhan belum? Atau masih jauh? Masih normatis kan? Sebenarnya ada hal yang saya pikir satu kebijakan yang sudah sering diterapkan di berbagai negara Dalam mendorong renomba energi yaitu feed-in tarif Nah ini saya pikir sudah salah satu perdebatan yang bisa dibahas ya Apakah kan feed-in tarif ini sudah menjadi best practice di berbagai negara Tapi di zaman pemerintahan Jokowi ini dicabut gitu Nah ini saya mungkin bisa menjadi pertanyaan kepada para bosan Apakah feed-in tarif ini akan mau diterapkan kembali Atau ya sudah tetap seperti sekarang tidak perlu ada feed-in tarif Mungkin seperti itu Oke bang angka Ya saya rasa saya pakat ya Hal tersebut apalagi bang Sadi sudah sampaikan tadi Hal-hal yang memang investasi jangka panjang Perlu kepastian dalam money back guarantee ini Perlu ada standarnya Sehingga orang juga mau investasi juga ya dia merasa happy Sudah ada kepastian pengembalian uangnya Seperti itu Oke apalagi yang ingin Anda eksersis Ya pertama tadi misalnya Mas Sadi Sadi menarik masalah feed-in tarif sih Apakah memang mau di implementasikan atau tidak gitu Tapi memang satu kuncinya kan kepastian Kalau memang mau feed-in tarif oke Kalau mau enggak juga tidak gitu Kepastian juga mengenai durasi Kita harus break dulu Mas Sadi Kita sudah kedatangan Mas Agus Sari dari TKI Jokowi Maruf Amin Tapi kita akan bergabung dengan Mas Agus Usajerah tetap bersama kami Oke sekarang sudah tidak ada kursi kosong disamping Angga Wira Karena sudah diisi oleh Agus Sari dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf Terima kasih Mas Agus sudah datang Dua menit dari Anda Kalau kita bicara kedaulatan energi Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Jokowi Maruf Jika menang di pemilihan presiden nanti Iya makasih Yang pertama adalah pasti bahwa energi itu harus pada harga yang terjangkau Gitu ya Itu yang pertama Enggak cuma bahwa dia itu secara ekonomiannya pas Pas dalam arti dia cukup untuk memberikan Apa namanya Memberikan sumber dana yang cukup untuk produsennya Tapi juga cukup murah untuk membelinya Dan saya kira satu harga merupakan kebijakan yang memperlihatkan itu Yang kedua adalah bahwa dia harus available Harus ada gitu kan Dan itu juga saya kira kebijakan satu harga merupakan satu hal yang penting untuk dikasih lihat Sekarang itu akses listrik itu 90% lebih Dan saya kira itu sebuah pencapaian yang luar biasa Dari sebelumnya di Papua itu gak sampai setengah Tapi sekarang hampir semua di Papua itu sudah terlistriki Yang terakhir saya kira adalah sustainability Keberlanjutan Jadi dia harus dengan menggunakan sumber-sumber lokal Iya kan Dan kemudian yang kedua sumber-sumber yang berwarna lingkungan Jadi Pak Jokowi itu amat sangat committed Untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan Itu sudah atau itu sudah dilakukan atau akan Baru-baru akan dilakukan Ini sudah kelihatan kok Jadi bangsa energi terbarukan itu naik setiap tahun Dari mulai di bawah 6% Di campuran listrik kita Terus kemudian naik sekarang hampir 13% Jadi trendnya meningkat gitu ya kan Sehingga kita bisa lihat bahwa Memang komitmen itu dijalankan dengan benar Oke, Mas Agus sudah memaparkan tadi Mas Imat apa yang membuat Anda paling penasaran Dengan program-program Jokowi JK Yang masih ganjel di hati nurani Anda Iya saya pikir memang tadi kalau misalnya Bicara masalah energi tentu kita bicara demand and supply Tadi saya sudah juga tanya ke Mas Anggara Wira Mengenai hal ini gitu Nah saya pikir memang tentu masalah supply Tadi sudah kita bahas masalah production dari oil Yang tidak selalu mencapai target Ini mungkin juga bisa dijawab oleh Kubu Petahana ya Kenapa hal itu tercapai Dan apa sih kira-kira yang akan dilakukan Agar investasi di sektor minyak ini Terus mengalami peningkatan Oke, langsung Mas Agus Yang itu sebetulnya gini Sumber-sumber kita itu banyak sebetulnya Masih gitu ya Resources kita ya Reserve kita juga sebetulnya juga Masih banyak Permasalahannya kan Reserve kita itu banyak Ada di tempat-tempat yang eksploitasinya mahal Laut dalam Terus kemudian dan sebagainya Kayak gitu-gitu ya Jadi dengan harga Apa namanya Harga minyak dunia Yang sekarang itu jatuh ya Dari tahun 2014 kan Waktu itu jatuh Itu Gak efisien ya Keekonomiannya gak masuk lah ya Untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Minyak-minyak yang ada di dalam ini Saya kira itu gitu Dan Ya kita Banyakkan ininya ya Faktor-faktor Yang masih bergerak gitu ya Untuk melihat apakah dia Nanti Tahu-tahu dua tahun lagi Atau lima tahun lagi Harganya akan tetap Segini di bawah 80 Atau mungkin Naik lagi Seperti yang Sebelum Jokowi 100-120 Dolar gitu ya Saya kasih kesempatan Bang Anggawir untuk menanggapi Iya tentunya Kalau saya Apa Tanggapi ya Maksudnya pemerintahan sekarang ini Masih berkutat dalam konteks Sebenarnya Minyak bumi Padahal kan Sumber bahan Substitusi yang lain juga banyak Contohnya misalnya batu bara Tapi problem utamanya kan Onkos produksi yang tinggi juga Nah memang saran saya Sebaiknya sebenarnya infrastruktur itu Bukan hanya lari ke jalan-jalan tol Sebenarnya jalan-jalan di pertambangan Dan lain sebagainya Yang memang itu bisa membuat Efisiensi daripada harga Harga jualnya tadi Sehingga masyarakat bisa Bisa merasakan harga yang sama juga Dan saya juga tadi ingin sedikit Apa ya Bukan kritik ya Kritik Kritik juga gak apa-apa Kritik menyampaikan mengenai misalnya BBM satu harga Misalnya seperti itu Mungkin itu kita apresiasi Tapi faktanya Di sisi lain Kalau kita lihat BBM subsidi seperti premium dan solar Itu sudah Sudah gak ada di pasaran gitu loh Fakta yang ada seperti ini Nah ini bagaimana Sebenarnya dengan hal ini Mas Adilu silahkan Saya sebetulnya ketimbang Terus menerus berkutat Di teknologi fosil fuel ya Teknologi bahan bakar fosil Yang sebetulnya juga sebentar lagi Akan akan obsolet Yang harus didorong adalah Energi terbarukan Energi bersih Energi lokal ya Yang juga kita punya banyak sekali Kita baru Kurang dari 10% nih Yang kita pergunakan Ada air Ada matahari Ada angin Ada biomasa Dan sebagainya Yang luar biasa Kita banyaknya Nah saya pakai Solar panel Di rumah saya sendiri Ya kan Harganya Harga produksinya Per kilowatt jam Itu masih lebih murah Dari harga Kalau saya beli dari PLN Gitu Itu aja Udah-udah-udah Bagus gitu Dan bayangkan Kalau itu Bisa disebar Di seluruh Indonesia Sudah belum Mas Adilu Sudah belum Sekarang Sedang 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 Jawaban politisi Pasti sedang Masih Apa yang ingin Anda Exercius lagi Tadi juga saya Mungkin juga tadi Sudah sempat dibahas juga Mengenai feed-in tarif ya Saya pikir itu kan Sudah menjadi best practice Yang sudah berhasil lah Di berbagai negara Tapi saya melihat bahwa Di pemerintahan saat ini Mencoba Membuat Feed-in tarif ini Dihapuskan Dengan harapan Agar Sektor Renewable energy ini Bisa bersaing langsung Dengan Sektor Non-renewable energy lainnya Yang mana Di berbagai negara Menujukan ini Tidak mungkin Nah ini saya pikir Juga menjadi pertanyaan Buat kebupet tahanan Solusi atau kebijakan Apa sih yang akan dilakukan Agar memang Renewable energy ini Walaupun tadi sudah disampaikan Akan terus didorong Apa yang akan dilakukan Agar Sebetulnya gini Kalau dengan harga Si ya sekarang Dengan kebijakan Yang ada sekarang Itu sebetulnya Sudah visible kok Solar panel itu Seperti yang saya bilang Harganya itu Per kilowatt jam Kalau kita hitung Itu 1100-1200 Ketimbang kalau kita Bilih di PLN Sekitar 1500 kan Jadi itu Lebih murah Udah gitu ya Dengan Policy feed-in tarif Yang sekarang Saya yakin Feed-in tarif itu Akan diperbaiki Sebentar lagi Gitu ya Jadi Saya sih gak Gak khawatir Mengenai Kebijakannya nanti Oke Kalau kita tadi Sudah bicara minyak Sudah bicara Renewable energy Ada sektor lain Energi lain Yang kalau belakangan ini Salah satunya Akusisi free port Juga menjadi salah satu Topik besar Kalau kita bicara Mengenai energi Ada yang mau Exercise Tentu salah satu Yang mungkin Renewable energy Minyak Dan Yang apa namanya Non-renewable lainnya Saya pikir Satu adalah tambang Apa namanya Batubara Yang mana sudah Menjadi porsi terbesar Dalam hal Power generation Di Indonesia Tapi isunya Saya pikir Berbeda dengan Yang lainnya Isu batubara Ini adalah Ini kan termasuk Apa namanya Energi yang kotor Nah ini yang saya pikir Menjadi tantangan Kan satu sisi Pemerintah sudah Mencanangkan Menurunkan Karbon emisi Gitu Nah bagaimana caranya Saya pikir Dari calon pertama Dan calon kedua Memanfaatkan Batubara ini Yang kita memiliki Dengan sangat besar Tapi di saat yang bersamaan Menjaga lingkungan Menjaga lingkungan Oke Itu yang mau anda tanya Oke mas Agus Gini Indonesia itu sudah berkomitmen Untuk memperbesar Pangsa Pangsa Renewable Itu sampai 23% Tahun 2025 Dan sampai 31% Pada tahun 2050 Ya kan Itu yang paling penting Apa namanya Renewable energi dulu Kedua Itu gas Gitu ya Batubara itu baru masuk Kedalam Kedalam Apa namanya Campuran itu Bila dibutuhkan Gitu ya Jadi paksanya Sebetulnya Makin lama Makin mengecil Jadi itu yang akan Memperlihatkan Atau memberikan Kesempatan buat kita Untuk mencapai target Penurunan emisi tadi 23% Dan 31% Pada tahun 2025 Dan 2050 Itu konsisten Dengan Nationally Nationally Determined Contribution Dari Indonesia Ke Perjanjian Paris Mas Aguwira Ada percaya Atau ada Punya solusi yang lain Ya kalau saya lihat Sebenarnya kan Konsistensi dari Kebijakan tadi ya Soal konversi energi Misalnya Mengenai penggunaan gas Gitu misalnya Kalau kita lihat Selama ini Tidak 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 Kelihatan tidak masif Misalnya Untuk kendaraan-kendaraan umum Yang selama ini Digaung-gaungkan Akan ada Konversi Bus Dan lain sebagainya Menurut saya itu Tidak kelihatan sama sekali Masih Aku jujur saja Di Jakarta saja Kalau kita mau Lihat Apa namanya SPBG itu kan Sangat sulit sekali Jumlahnya masih Sangat sedikit Jadi menurut saya Komitmennya Kalau saya bukis Sisa ukur dari Angka 0 sampai 10 Mungkin ya itu Masih 3 atau 4 Ini Kenapa itu Sekarang itu Menonjol Karena kan Batu Magamara itu Mudah di eksplorasi Dan di eksploitasi Perusahaan yang level Menengah pun aja Bisa melakukan Eksplorasi dan eksploitasi Hal tersebut Nah Sebenarnya yang menurut Hemat saya Itu harus ada Kebijakan khusus Terkait misalnya Tadi Infrastruktur di Sektor Baktubara itu Seperti di Sumatera Di Kalimantan Kalau kita lihat Contoh misalnya Di Sumatera Selatan Misalnya Itu kan sudah Batubara itu Sudah sangat menjadi Isu politik juga Malah di kempen kemarin Salah satu Satu gubernur Misalnya Itu akan menutup Misalnya jalan Batubara Yang akhirnya terjadi Malah industri Batubaranya Sekarang Stuck gitu loh mas Jadi ada sisi Isu lingkungan Isu politik Dan juga Isu lokal Jadi menurut saya Menurut saya Harus ada perhatian Khusus Terkait Batubara ini Dalam konteks Bagaimana Pemerintah menyediakan Suatu infrastrukturnya Yang pas Oke Mas Agus Silahkan tanggapi Satu menit Jalan kereta api Di Kalimantan Itu salah satunya Adalah untuk Ngangkut Batubara Jadi gak Bener juga Bahwa Pemerintah itu Gak ngapa-ngapain Untuk infrastruktur Batubara Tapi terlepas dari itu Saya bilang ya Mengenai kendaraan Misalnya Itu kita Liprock lah Jadi sebetulnya kan Transisinya Dari Bahan bakar Bensin dan diesel Itu ke gas Terus kemudian Ke hibrid Terus kemudian Ke listrik Sekarang itu Kendaraan listrik Sudah 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 Ini kok Teknologinya Sudah matang Jadi Lifrock Dan saya kira Sebentar lagi Karena tadinya Harusnya keluar Tahun lalu Tapi ini Masih ada Diskusi ini Karena Interdepnya Lumayan ini Antara Kementerian SDM Dengan Kementerian Industri Dan sebagainya Sebentar lagi Keluar kok Jadi jangan khawatir Kemarin itu Presiden Meresmikan Satu Pabrik Motor listrik Itu Sudah ada target 60 ribu Motor listrik Yang akan diproduksi Tahun ini Saja Masa enggak silahkan tangan Saya rasa Saya rasa Jangan sampai Jadi wacana Sepertinya Kalau bicara Mesela listrik Kan ini Harusnya bisa Menjadi lompatan Untuk industri lokal Jangan sampai Kebijakan ini Terkesannya Diulur-ulur Hanya untuk Diintervensi oleh Pabrikan Motor Dan mobil Yang memang Basisnya adalah Bahan bakar Solar Seperti itu Harusnya memang Harus lebih 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 cepat lagi Karena kan percepatannya Sangat-sangat cepat sekali Dan sebenarnya Ini bisa Menumbuhkan Industri lokal Saya lihat Mas Agus Seperti itu Ini sudah cepat Atau Sama sekali Belum cepat Atau Ya kan masih Sekarang ini Belum ada Seperti kalau kita Beli mobil listrik pun Pajaknya masih sangat Tinggi sekali Bagaimana Memacu orang Untuk pakai Mobil tersebut Kira-kira begitu Bagaimana insentifnya Itu nanti akan Kita ulas lagi Usaha jadwal berikut Tetap bersama kami Kita sudah melihat Ada perbedaannya Anda bisa Terserah Anda mau milih Yang mana Tapi Mas Imad Apa yang masih Anda penasaran Dari dua Kandidat ini Saya pikir Salah satu yang Penting adalah Masa depan Sektor ekstraktif Di Indonesia ya Bagaimana kan Sektor ekstraktif ini Sudah bertahun-tahun Menjadi Dasar dari Ekonomi kita Nah ke depan ini Seperti apa Harusnya kita Mulai bergerak Dari yang tadinya Bergantung kepada Sektor ekstraktif Menuju ke Hilirisasi produk Dari produk-produk Ekstraktif ini Sehingga Kita tidak bergantung Lagi kepada Komoditas-komoditas Energi Ataupun Komoditas tambang Nah ini saya pikir Justru menjadi Kontradiktif Di sisi Pemerintahan Saat ini Dengan adanya Misalnya Tidak pastikan Dalam hal Misalnya Hilirisasi Di Apa namanya Tambang Untuk adanya Nilai tambah Tapi di satu sisi Saya juga tidak melihat Ada di Capres yang Nomor dua Bagaimana Ini kebijakan ini Apakah akan Terus dilanjutkan Atau mau diganti Nah ini saya pikir Belum terjawab Supaya jelas ya Apa namanya Warna dan juga Apa Wajahnya Mas Anggadwira dulu Ya kalau Kalau kita lihat sih Fakta sekarang kan memang Ya boleh jujur Terjadi Deindustrialisasi ya Artinya Industri kita Tidak tumbuh Lapangan pekerjaan kita Secara formal Tidak bisa Menyerap hal tersebut Jadi menurut saya Harus ada Ada apa Konsistensi program Karena di era PSB Itu kan sangat Dengung-dengungan Soal Hilirisasi Tapi faktanya sekarang Ketika Harga sawit Dunia misalnya Melemah Karet Dan lain sebagainya Nah industri Penopang disini Yang misalnya Ya gak terlalu Ya agroindustrinya Misalnya Yang medium lah Itu kan Belum Belum apa namanya Belum tergerak gitu loh Apalagi kalau kita lihat Kemarin banyak yang protes juga Soal jalan tol Di sisi lain karena Industri Apa namanya Industri pertanian Dan lain sebagainya Terkena imbas Secara langsung Tapi di sisi lain Agroindustrinya Belum punya Diperhatikan secara khusus Jadi saya rasa Kunci utamanya Kebijakan dari Pasangan Prabowo Sandi Akan mengutamakan Bagaimana infrastruktur Untuk mendukung Agroindustri itu Bisa kita gejot Ke arah sana Oke mas Agus Ya sebetulnya gini Kalau kita lihat De Industrialisasi itu Sudah terjadi Sebetulnya lama Jauh lebih lama Dari 4 tahun Masanya Jokowi Jadi bukan era Pak Jokowi saja Karena kalau kita lihat aja ya Dampaknya Jatuhnya Harga komoditas Yang sebetulnya Sudah 10 tahun nih Gitu kan Harga minyak Harga sawit Harga batu bara Itu dampaknya pada Economic growth kita Itu sudah sampai Tahun 2015 Itu kelihatan kok Jadi itu Sudah Sudah isu lama Gitu kan Nah sebetulnya Yang saya lihat Sekarang Sebetulnya Gini Penguasaan kita Dengan industri hulu Saja Sebetulnya belum cukup Baik Itu sebabnya Kita ambil Free port Bagian besarnya Kita ambil Itu Apa namanya Ladang-ladang minyak Supaya kita semua Yang kontrol Jangan Hulunya Aja gak dikontrol Apalagi hilirnya Nah hulunya Bisa kita kontrol Di minyak Kita makin lama Makin besar Pertamina Itu dua tahun Yang lalu Cuman seperempat Dari minyak kita Di produksi Pertamina Sekarang itu Lebih dari setengah Hampir 60% Atau malah Lebih dari 60% Hari ini Begitu dulu Jadi hulunya Sudah bagus Kemudian Kita merangkak Ke hilir Dan saya kira Hilir itu Dengan industri 4.0 Sekarang Yang sudah Keluar beberapa tahun ini Kita Saya sih Optimis Anda lihat gimana Step-stepnya Memang ini butuh waktu Kalau memang Ternyata industri hilirnya Sudah bergerak Kan gak mungkin ada Meraca Perdagangan Kita kan sangat Sangat anjil Artinya kan Impor kita Dalam konteks ini Makin lama kan Makin naik terus Jadi ya saya rasa Ini fakta-fakta Yang ada Di lapangan Saya mungkin Government sudah Berusaha Tapi kan tidak Sasaran atau Capaiannya Tidak seperti Yang direncanakan Contoh secara umum Pertumbuhan ekonomi Yang direncanakan oleh Pak Jokowi Sebesar 7% Faktanya hanya Di kisaran 5% Saja Selama hampir 4 tahun Jadi bagaimana Mau ada Industri baru terbuka Kalau Pertumbuhan Ekonominya Hanya Dikasaran 5% Seperti itu Kalau persoalan hulu Yang tadi harus dikuasai dulu Baru nanti kita bicara Hilirisasi Saya rasa itu Tidak bisa kita Pecah-pecahkan Antara hulu Dan hilir Mana dulu Dan lain sebagainya Itu kan harus berjalan Secara Bersama-sama Jadi yang saya lihat juga Sebenarnya Bukan hanya Di sektor pertambangannya Saja Tapi yang menurut saya Karena kita negara Agraris Yang paling penting Bagaimana Di sektor pertanian Yang menurut saya Harus juga ada perhatian Karena ini kan Sambung menyambung Jadi satu Jadi yang kunci utamanya Menurut kami Kementerian Trade and Industry Ini nanti di eranya Pak Prabowo Ini harus digabung Jangan dipisah-pisah Seperti sekarang Akhirnya Tidak nyambung Trade-nya maunya Impor saja Karena kepentingan Untuk stabilitas Industrinya Terabaikan Mas Agus Kata kuncinya itu Adalah value added Gitu kan Jadi kenapa Hulunya harus dikuasai Itu supaya kita punya Financial resources Gitu ya kan Dana yang cukup Untuk kita Kemudian melakukan Hilirisasi Gitu kan Yang penting itu Gitu Agriculture saya kira Kita lihat ya Pemerataan kita itu Sebetulnya Paling Paling Bermasalah Itu adalah Ketimpangan Antara desa kota Ketimpangan ini sudah makin lama Makin tertutup Ekonomi perdesaan Dimana agriculture Adalah dominan Itu makin lama Makin baik Nilai tukar petani Sekarang jauh lebih baik Gitu Artinya dengan hasil Panen yang sama Mereka bisa Membeli barang Dengan yang lebih banyak Oke Saya kira itu Itu memperlihatkan Satu apa namanya Indikator yang positif Oke mas Angga Ada tanggapan Iya Saya sih ingin kritik sedikit Mengenai tadi Soal nilai tukar petani Makin membaik Faktanya gampang aja Nilai Apa Nilai Impor kita Makin tinggi gitu loh Gula kita Impornya makin banyak Garam juga Sama Jadi Dimana tumbuhnya gitu loh Mas Agusta ini yang mungkin Saya lihat sebagai Fakta di lapangan Sepertinya Di dunia ini Negara yang Apa namanya Yang Yang Indeks Ketahanan Pangannya Paling tinggi itu Kira-kira dimana Singapur mas Singapur mas Iya Produksi Agrikulturnya Singapur Berapa mas Iya artinya gini Bicara ketahanan Sama kemandirian Kan hal yang berbeda Kita ngomong soal ketahanan Yang lain Itu sektor bangan Itu sektor bangan Tapi kita bicara energi Yang terakhir Pertanyaan saya Dan kemas Anggawiran dulu Apa yang menurut anda Paling tidak masuk akal Paling tidak relevan Dan mungkin hanya Angan-angan semata Dari program-program Yang Pak Jokowi Maruf yang sudah disampaikan Mas Iya saya rasa Ini kan Petahana kita evaluasi saja Masyarakat bisa langsung Melihat apa-apa yang dirasakan Fakta di lapangan Harga tarif listrik Naik Masyarakat kecil Menjerit Dan lain sebagainya Fakta-fakta yang Dari saya sampaikan Mengenai BBM satu harga Saya rasa Ya itu Hanya apa ya Hanya campaign aja Faktanya premium Di lapangan tidak ada Solar di lapangan tidak ada Jadi saya rasa Silahkan masyarakat Yang menilai situasi Yang dihadapi Saat sekarang ini Boleh saja Bikin suatu Program-program Yang baik dan ciamik Dengan angka-angka Yang luar biasa Fantastik Tapi faktanya Pertumbuhan ekonomi kita Hanya less than Ya 5% lah Ini itu Pertumbuhan ekonomi kita Tahun 2014 Mas Itu 4%an Jadi 5,1 5,2 5,4 Tahun ini Itu lebih tinggi Dari 2014 Mas Agus yang terakhir Untuk Anda Apa yang paling tidak masuk akal Sebenarnya dari program Dari pernyataan Dari visi Prabowo-Sandi Yang sudah diungkapkan Susahnya adalah Karena belum ada yang dibuat Oleh 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 Oposisi Kan gitu Kalau Kalau Petahana kan Sudah tinggal Diavaluasi ya Apa yang sudah dilakukan Tapi sudah ada program-programnya Ingin ini Ingin itu Melakukan ini Mengkoreksi ini Mengkoreksi itu Satu hal sebetulnya adalah gini Yang saya baca Ada Ada biofuel Misalnya ya Apa namanya Akan mencampur Misalnya bensin Dengan alkohol Dan sebagainya Saya kok curiga Itu Yang punya Pabrik alkoholnya Siapa sih Itu Menurut Anda Agak mencurigakan Agak mencurigai Terima kasih Dan juga Mas Angga Mas Iba Terakhir dari Anda Apa evaluasi Anda Apakah sudah cukup memuaskan Apakah masyarakat Masih jauh Sebenarnya Dari Kebutuhan Dan keinginan Tentang Kedaulatan Saya merasa Selama ini Perdebatan itu Terlalu banyak Ke isu-isu Hal yang populis Artinya Nasionalisme Dan misalnya Satu sisi Capres 01 Mengbanggakan Sudah berhasil Menguasai Sektor hulunya Capres 02 Mendorong Katakanlah Kemandirian Semua hal Tidak boleh Ada Namanya Impor Nah saya pikir Perdebatan itu Jangan masuk Di sisi yang Populis Dan normatif Justru yang Diperlukan itu Adalah Di sisi yang Lebih teknis Kebijakan Apa yang Mau dilakukan Agar Sektor Energi ini Mengalami Peningkatan Nah ini Yang saya pikir Belum terjawab Sebenarnya Karena Satu sisi Kalau bicara-bicara Mengenai hulunya saja Kalau misalnya Hulunya saja Dibangun Misalnya Tapi Koneksi antara hulu Dan hilirnya Tidak ada Atau misalnya Di hulunya Dikuasai oleh Satu player Dengan Hal-hal yang Tidak baik Misalnya Sehingga Akhirnya Sumber daya alam ini Bukan justru Menjadi blessing Tapi menjadi Kutukan Dan menurut Dan menurut Anda Capres Capres Itu nanti Di debat kedua Harus menjawab Persoalan yang lebih teknis Sehingga masyarakat Bisa membedakan Mana yang satu Mana yang dua Apa yang membedakan satu Dengan dua Mudah-mudahan kita Harapan Anda Harapan kita Harapan kita semua Kita akan terlihat Nanti di debat Kedua Minggu depan Mudah-mudahan Kita bisa menentukan Pilihan kita Terutama Capres Mana yang paling Punya program Yang paling sahih Paling masuk akal Tentang Kedaulatan energi Terima kasih Mas Agus Terima kasih Mas Anggawira Atas perbincangan Malam hari ini Demikian layar pemilu Terpercaya pada malam hari ini Pastikan Anda mendapatkan Update informasi terkini Seputar pemilu dan pilpres Bersama layar pemilu Terpercaya di CNN Indonesia Saya Budi Adiputro Selamat malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax